Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang soal-soal latihan ujian semester 2 Oke, ada 3 bab pada matematika wajib di semester 2 ini Ada bab limit, ada bab turunan, dan ada bab integral Nah, video pertama ini kita akan membahas soal dari nomor 1 sampai soal nomor 10 Nah, sekarang yang pertama kita membahas limit Bagi yang perlu melihat materi limit, silahkan lihat video sebelumnya disini Ini juga ada video yang sebelumnya juga membahas soal tentang limit Dan disana materinya dijelaskan secara ringkas Jadi kalau saya lupa materinya atau tidak tahu materinya Silahkan lihat video sebelumnya Oke Nah, nomor 1 Hasil dari limit X menuju 3 2 X kuadrat dikurang 5 X kurang 3 dibagi X kuadrat kurang 9 Sama dengan berapa Setiap kita punya limit, terutama limit bentuk aljabar Maka yang pertama kita lakukan Cek dulu limit ini bentuk tentu atau bentuk tak tentu Bentuk tentu, kalau seadanya 3-nya kita masukkan ke dalam Ini kan X menuju 3, maka diperoleh hasilnya Kalau bentuk tak tentu, kita masukkan 3-nya ke dalam Makanya kita dapat nanti adalah 0 per 0 Atau tak hingga, kurang tak hingga, atau tak hingga, begitu hingga Itu namanya bentuk tak tentu Oke Jadi coba 3-nya masukkan dulu Yang paling gampang masukkan ke bawah 3 kuadrat kurang 9 berapa? 0 Oke, maka bisa dipastikan ini 0 per 0 Oke Kalau yang di atas, 2 x 3 kuadrat 18 Dikurang 5 kali 3, kurangi 15, 3 Kurang 3, juga 0 Karena ini bentuk 0 per 0 Bentuk 0 per 0 Maka kita harus lakukan sesuatu Ada 2 cara untuk menyelesaikan limit bentuk aljabar kayak gini Yang pertama, kita pakai pemfaktoran Pemfaktoran Kita faktorkan setiap persamaan kuadrat yang ada di sini Atau kalau nanti dia berupa polinomial, pangkat 3 atau lebih Juga kita faktorkan Apa faktor dari 2 x kuadrat kurang 5 x kurang 3? Karena ini 2 x kuadrat, maka jadinya 2 x dikali 2 x Lalu kita bagi 2 Oke Kenapa bagi 2? Ya kalau 2 x 2 x kan 4 x kuadrat Kita bagi 2 biar jadi 2 x kuadrat Dibagi x kuadrat kurang 9 x sama x Untuk 2 x kuadrat kurang 5 x kurang 3 Kalinya harus berapa? Kita pilih angka-angka di sini Yang aturannya Kalau dikalikan itu harus Kalinya harus 2 x min 3 Min 6 Jumlahnya harus Yang tengah-tengah Min 5 Berapa 2 bilangan dikalikan min 6 Jumlahkan min 5 Min 6 sama plus 1 Oke Yang mana yang bisa kita bagi 2? Yang di depan nanti bisa bagi 2 x kuadrat kurang 9 itu faktornya apa? x tambah 3 kali x kurang 3 Oke Limitnya nggak perlu kita tulis lagi Karena ini soal objektif Jadi nggak perlu 2 x kurang 6 Kita bagi 2 x kurang 3 dikali 2 x tambah 1 Lalu kita bagi dengan x tambah 3 kali x kurang 3 Ada yang sama nggak? Ada sama-sama ada x kurang 3 Maka x kurang 3nya boleh kita coret Nah, kalau sudah kita coret Pembentuk nilai 0-nya Maka baru kita masukkan Angka x sama dengan 3 2 kali 3 6 Tambah 1 7 3 tambah 3 6 Ini cara pertama Cara kedua Kita pakai Delospital Oke Nah, pada cara Delospital Kita turunkan Limit yang berbentuk 0 per 0 Itu nanti hasilnya adalah F aksen A Dibagi G aksen A Oke Kalau dia berbentuk pembagian Maka turunkan yang di atas Turunkan yang di bawah Kan kita punya limit X menuju 3 2 E kawadrat Dikurang 5 E kurang 3 Dibagi E kawadrat Kurang 9 Yang berbentuk pangkat kayak gini Biasanya lebih gampang Kalau kita pakai Delospital Apa turunan 2 E kawadrat Kurang 5 E kurang 3 2-nya ke depan jadi berapa? 4 X Pangkat 2 Jadi pangkat 1 Kurang 5 X Kurang 5 Dibagi E kawadrat kurang 9 Apa turunan E kawadrat? 2X Nah baru masukkan nilai X-nya 3 4 kali 3 berapa? 12 Kurang 5 7 2 kali 3 6 Maka jawabannya sama 7 per 6 Oke Bagi yang lupa Gimana cara menurunkan Turunan Lihat video yang di sini Oke Nanti linknya muncul di kanan atas Itu linknya Silahkan coba Kalau lupa turunan Tonton itu dulu Sekarang lanjut Soal nomor 2 Nilai dari X pangkat 3 Limit X menuju 2 X pangkat 3 Kurang 8 Dibagi E kawadrat Dikurangi sama 2X Oke Nah sekarang coba Kalau 2-nya kita masukkan 0 per 0 gak? 2 pangkat 3 8 Kurang 8 Ya X pangkat 2 2 pangkat 2 4 Kurang 2 kali 2 4 Ya ini 0 per 0 Oke Karena ini 0 per 0 Maka kita bisa Kalau mau Cara pertama Pemfaktoran Atau cara kedua Pakai del hospital Lebih gampang sih Del hospital sebenarnya Tapi Kita coba aja Kedua caranya Nah kalau kita punya X pangkat 3 Dikurang 8 8 ini 2 pangkat 3 gak? Ya Kalau kita punya A pangkat 3 Dikurangi B pangkat 3 Maka faktornya itu adalah A kurang B Oke Dikali sama A kuadrat Tambah AB Tambah B kuadrat Ini faktor dari A pangkat 3 Kurang B pangkat 3 A kurang B Dikali sama A kuadrat Tambah AB Tambah B kuadrat Oke Jadi kalau kita punya X pangkat 3 Kurang 8 Sesuai dengan Aturan faktor ini Maka nanti jadi Berapa dia? X dikurang 2 Kenapa X kurang 2? Karena 8 itu 2 pangkat 3 Oke 8 ini sama aja Dengan 2 pangkat 3 Jadi ini adalah X pangkat 3 Kurang 2 pangkat 3 Jadi A nya X B nya adalah 2 Oke Dikali A kuadrat Berarti X kuadrat Ditambah AB A kali B 2 X Ditambah B kuadrat B nya 2 Berarti 2 kuadrat 4 Oke Kita bagi sama X kuadrat kurang 2 X Karena gak ada C nya Bersambungan kuadrat ini Keluarkan saja X nya Tinggal X kurang 2 Bisa kita coret X kurang 2 nya? Bisa Oke Sehingga nanti tinggal X kuadrat Tambah 2 X Tambah 4 Per X Masukkan nilai X X nya 2 2 kuadrat 4 2 kali 2 Berapa 2 kali 2? 2 Tambah 4 Oke Dibagi sama 2 Maka hasilnya adalah 4 tambah 2 Tambah 4 10 bagi 2 5 Oke Gak ada jawabannya Nih Kita ubah aja semua tandanya Baru ada jawabannya Jawabannya adalah B Oke Kalau kita pakai Delospital Delospital Kalau pakai Delospital Ya kita tinggal turunkan Apa turunan X Pangkat 3 kurang 8? 3 X kuadrat Oke Dibagi sama Apa turunan X kuadrat Kurang 2 X Turunan X kuadrat 2 X Kurang 2 Nah sekarang tinggal Masukkan nilai 2 nya Oh iya sorry Ini 2 X nya 2 kali 2 ya 2 kali 2 berapa? 4 4 tambah 4 Tambah 4 12 Dibagi 2 6 jawabannya Oke 3 X kuadrat Dibagi sama 2 X Kurang 2 Tinggal masukkan X nya 2 2 kuadrat 4 Kali 3 12 2 kali 2 4 Dikurangi 2 2 Maka jawabannya 6 Sama jawabannya Oke Lanjut Soal nomor 3 Nilai dari Nah sekarang kita Kita ketemu Bentuk akar Setiap ketemu Persamaan kuadrat Maka persamaan kuadrat Kan difaktorkan Oke Kalau ketemu Bentuk akar Maka bentuk akar Cara umum Menyelesaikannya Adalah dengan cara Kali akar sekawan Yang bentuk akar Kita kali akar sekawan Kalau mau di Delospitalkan Juga boleh Tapi asalkan Lancar Menurunkan Bentuk akar Oke Kalau enggak Kali aja akar sekawan X kuadrat Kurang 2 X Kurang 8 Ini kalau kita faktorkan Jadi berapa Dikalikan min 8 Jumlahkan min 2 Berarti X kurang 4 Sama X tambah 2 Nah yang di bawah Kita kali sama akar sekawannya 1 kurang akar 2 X tambah 5 Maka ini kita kali sama akar sekawannya 1 tambah akar 2 X tambah 5 Dibagi 1 tambah akar 2 X tambah 5 Oke Hasilnya Yang di atas biarkan saja Enggak perlu dikalikan X kurang 4 Dikali X tambah 2 Dikali 1 tambah akar 2 X tambah 5 Dibagi Nah di bawah baru kita kalikan Karena dikalikan sama akar sekawannya Maka 1 kali 1 1 Min kali plus Min Akar kali akar Akarnya hilang Karena angkanya sama 2 X Tambah 5 Oke Nah sekarang coba Jadi berapa ini nanti 1 kurang 2 X tambah 5 Ini kalau dibuka kurungnya X kurang 4 X tambah 2 1 tambah akar 2 X tambah 5 Kita bagi sama Min 2 X Min 2 X Kita taruh depan 1 kurang 5 Min 4 Oke Sama saja dengan Ini kalau kita uraikan lagi X kurang 4 X tambah 2 1 tambah akar 2 X tambah 5 Dibagi Ini bisa dikeluarkan gak Min 2 nya Bisa Min 2 nya kita keluarkan Tinggal berapa disini X Min 2 keluar Tinggal Tambah 2 Nah Baru ada yang sama Dan bisa kita coret X tambah 2 nya sama Jadi habis Nah Karena kita udah coret Pembuat nilai 0 nya Maka kita tinggal masukkan nilai X Berapa nilai X nya Min 2 Min 2 kurang 4 Min 6 Oke Dikali 2 X min 2 Min 4 Tambah 5 1 1 tambah akar 1 2 jadinya Oke Akar 1 itu kan 1 Dibagi min 2 Berapa? Min 6 X 2 Berapa min 6 X 2? Min 12 Dibagi min 2 Berapa min 12 Dibagi min 2? 6 Nah ini pilihan jawabannya Gak ada lagi Ini jawabannya adalah 6 Tulis aja F 6 Oke Lanjut Soal nomor 4 Nah ini Beri lagi Bentuk akar lagi Karena dia berbentuk akar Kita tambahkan Kali akar sekawan Oke Yang ada akarnya kan yang di atas Langsung aja kita kali akar sekawan Dikali Akar sekawannya berapa? Akar X tambah 4 Ditambah akar 2 X tambah 1 Dibagi sama Akar X tambah 4 Ditambah akar 2 X tambah 1 Nah berapa hasil kalian di atas? Akar X tambah 4 Dikali akar X tambah 4 X tambah 4 Dikurang Jangan lupa dikurung Akar 2 X tambah 1 Dikali akar 2 X tambah 1 2 X tambah 1 Kita bagi sama Yang di bawahnya biarkan saja Gak perlu kita kalikan Akar X tambah 4 Ditambah akar 2 X tambah 1 Sama dengan Buka kurungnya X kurang 2 X jadinya Min X 4 kurang 1 jadi berapa? Plus 3 Min X plus 3 Dibagi X kurang 3 Akar X tambah 4 Ditambah akar 2 X tambah 1 Oke X kurang 3 sama Min X tambah 3 Bisa di coret gak? Bisa Karena ini minnya kebalik Berarti kalau di coret Nanti dapatnya Min 1 Oke Ini kan sama saja dengan 3 kurang X Ini X kurang 3 A kurang B Dibagi B kurang A Itu nanti hasilnya adalah Min 1 Oke Jadi yang min 1 dibagi Karena pembuat nilai 0 nya Sudah kita coret Maka baru kita masukkan nilai X nya X nya 3 3 tambah 4 berapa? 7 2 kali 3 6 Tambah 1 juga 7 Akar 7 Tambah akar 7 2 akar 7 Kita rasionalkan Kali akar 7 Bagi akar 7 Jadi berapa itu? Min 1 per 2 akar 7 Kali akar 7 14 Akar 7 Maka jawabannya Min 1 per 14 Akar 7 B Berarti adalah Tak terhingga Oke Dikurangi 3 kali 2 6 2 kuadrat 4 Kurang 2 Kurang 2 Juga 0 lagi Jadi limit Ini hasilnya juga tak hingga Berapa tak hingga? Kurang tak hingga? Bentuk tak tentu Oke Karena ini bentuk tak tentu Maka kita harus lakukan sesuatu Dan jangan Di Delospitalkan Oke Delospital berguna Kalau dia 0 Yang dibagi sama 0 Oke Nah gimana cara ngitungnya? Yang pertama kita lakukan Fakturkan setiap persamaan kuadrat yang ada disini 4X yang dibagi X kuadrat kurang 4 Fakturkan jadi berapa? X tambah 2 Kali X kurang 2 Oke Dikurang 3X dibagi Apa faktor X kuadrat kurang X kurang 2 X kurang 2 Kali X tambah 1 Nah sekarang coba lihat Ada gak faktor yang sama Yang dikiri Yang makanan? Sama-sama ada X kurang 2 Nah berikutnya Sama kan penyebutnya Nah Karena X kurang 2 nya sama Maka penyebutnya Kita gak perlu tulis semuanya Keempat-empatnya Maka penyebutnya Kalau disamakan X tambah 2 Kali X kurang 2 Dikali X tambah 1 Ini penyebutnya Kalau disamakan Oke Jadi gak perlu kalikan semuanya X tambah 2 X kurang 2 Karena disini juga ada X kurang 2 Enggak kita pakai lagi Kita pakainya berikutnya X tambah 1 Nah si 4X nya Nanti kan kita kali sama sesuatu Ini Kita bagi sama ini Maka sisa berapa? X tambah 1 Maka 4X nya dikali sama X tambah 1 Dikurang 3X nya kita kalikan sama Ini Kalau dibagi ini Maka sisa berapa? X tambah 2 X kurang 2 X tambah 1 nya kan habis Kalau dibagi Yang di bawah ini Bagi yang bawah sana Oke Maka 3X nya kita kali X tambah 2 Ya prinsipnya sama Kayak kita menyemakan penyebut Misalkan 3 per 5 Dikurangi 1 per 2 Maka penyebutnya jadikan 10 10 bagi 5 2 Kali 3 Ini juga sama kayak gitu Yang ini bagi ini Tinggal X tambah 1 Kali 4X Maka jadi ini dia Yang ini Kita bagi ini Maka tinggal X tambah 2 Kalikan ke 3X Oke 10 bagi 5 2 kali 3 6 10 bagi 2 5 kali 1 5 Kan dalam mengurangkan Atau menyumblahkan pecahan Kayak gini caranya Kalikan 4X nya ke dalam 4X kali X 4X kuadrat Ditambah 4X kali 1 4X Dikurang 3X kali X 3X kuadrat Kok ditambah? Min 3X kali 2 Min 6X Lalu kita bagi dengan Yang di bawah Biarkan saja X tambah 2 Kali X kurang 2 Dikali X tambah 1 Oke Yang di atas X nya di berapa? 4X kuadrat Kurang 3X kuadrat X kuadrat 4X kurang 6X Kurang 2X Dibagi X tambah 2 Kali X kurang 2 Dikali X tambah 1 X kuadrat kurang 2X Bisa difaktorkan gak? X nya kita keluarkan Tinggal X kali X kurang 2 Kita bagi sama X tambah 2 Kali X kurang 2 Dikali X tambah 1 Ada yang bisa kita coret? X kurang 2 nya bisa kita coret Oke Nah karena kita udah mencoret Pembuat nilai 0 nya Maka baru kita masukkan nilai X nya X nya berapa? 2 2 per 2 tambah 2 4 2 tambah 1 3 2 per 12 Atau 1 per 6 Maka jawabannya adalah D Oke? Sip Kita lanjut Soal nomor 6 Diketahui FX sama dengan 3X kuadrat Kurang 4X Nilai limit F2 tambah H kurang F2 Bagi H Sama dengan berapa? Meskipun ini limit Bentuk ya Tapi ini sebenarnya Adalah turunan Oke? Turunan Atau diferensial Diferensial Atau sering disebut sebagai Turunan Itu kan lambangnya adalah F aksen X Oke? Atau D FX Per DX Atau boleh juga DY per DX Ini yang kita sebut sebagai turunan Nah Pengertian dasar turunan Definisi dasar dari turunan Atau F aksen X itu F aksen X itu sama dengan Limit H menuju 0 Dari FX tambah H Kurangnya sama FX Yang kita bagi sama H Ini definisi dari turunan Oke? Ini definisi dari turunan Sekarang coba perhatikan Cocokkan saja Benar gak? FX tambah H sih Tulisnya F2 tambah H Kurangnya F2 Disini kurang FX Dibagi H Bagi H Hnya menuju 0 Oke? Maka ini sebenarnya adalah F aksen 2 Kenapa F aksen 2? Ya karena Xnya diganti sama 2 X tambah H disini jadi 2 tambah H FX jadi F2 Maka ini sebenarnya Nahnya turunan F aksen 2 Berarti turunkan dulu Nanti baru masukkan nilai 2 nya Oke? FX 3X kuadrat kurang 4X Berarti kalau F aksen X 2 nya turunkan depan Jadi berapa? 2 kali 3 6 X pangkat 2 Jadi X saja Kurangi sama 4 Oke? Bagian lupa turunan Nah cek lagi nih Nanti disini nih V video nya tadi Oke? Video sebelumnya yang berkaitan sama turunan Nah kalau kita nyari F aksen 2 Maka tinggal masukkan angka 2 6 kali 2 12 Kurang 4 Jadi berapa itu? 8 Maka jawabannya adalah B Oke? Jadi hati-hati kalau ketemu kayak gini Ini maksudnya adalah turunan Lanjut sekarang nomor 7 Soal nomor 7 Jika FX sama dengan 2X pangkat 3 Dikurangi 4X kuadrat Ditambah 6X tambah 5 Dan F aksen X adalah turunan pertamanya Makanya F aksen X Oke harusnya ini bisa semuanya Apa turunannya? 3 kali ke depan 3 kali 2 6 X yang awalnya pangkat 3 Sekarang jadi pangkat 2 4X kuadrat 2 nya ke depan 2 kali 4 8 X nya yang awalnya pangkat 2 Jadi pangkat 1 Kalau 6X saja Maka kalau diturunkan Tinggal 6 X nya hilang 5 ini habis Kalau dia nggak punya X Turunannya habis Maka ini jawabannya 6X kuadrat kurang 8X tambah 6 Berarti C Oke Gampang Nomor 8 Nah ini baru agak sedikit Sulit Bentuknya yang sulit Sebenarnya hitungnya sama aja Kayak tadi FX X kuadrat kurang 4X Dibagi akar X Karena dalam turunan itu Kita melakukan Pengubahan terhadap pangkat Kan kalau FX nya AX pangkat N Maka turunannya F aksen X sama dengan N nya ke depan kan A kali N X pangkat N nya kurangnya 1 Pangkatnya kurangnya 1 Nah karena ini terjadi perubahan pada pangkat Maka setiap ada bentuk akar Ubah jadi pangkat Jadi kita ubah dulu bentuknya FX sama dengan X kuadrat kurang 4X Dibagi X pangkat setengah Akar X itu kan X pangkat setengah Boleh ubah jadi kayak gini Masing-masing dibagi X pangkat setengah Boleh Karena penyebutnya cuma 1 Kayak 5 kurang 3 per 2 Boleh aja jadi 5 per 2 kurang 3 per 2 Sama aja hasilnya Ini 2 per 2 Ini juga 2 per 2 Oke Nah sekarang ingat Kalau kita punya bilangan berpangkat dibagi Oke Pangkatnya beda Tapi bilangan pokoknya sama Maka pangkatnya kita apakan? Kita kurangkan Ini akan jadi X pangkat 2 kurang setengah 3 per 2 Kurangi 4 Ini X pangkat 1 Ini X pangkat setengah 1 kurang setengah 4X pangkat setengah Nah baru kita turunkan F aksen X nya Selama dia tambah atau kurang Kita boleh turunkan 1-1 3 per 2 nya ke depan 3 per 2 X pangkat Kurangi 1 3 per 2 nya 3 per 2 kurangi 1 Kurangi 2 per 2 Jadi 1 per 2 Kurangi Setengahnya ke depan Setengah kali 4 2X Pangkat setengah Setengah kurangi 1 jadi berapa? Min setengah Oke Jadinya 3 X pangkat setengah itu sama aja dengan Akar X per 2 Kurangi 2 Karena ini pangkat min Berarti dia jadi penyebut Ada di bawah posisinya Akar X Oke Min setengah berarti di bawah pangkat setengah Pangkat setengah berarti akar X Nah ternyata disini dia Rasionalkan Ini gak ada lagi pilihan coba nya Ini kalau kita rasionalkan Jadinya 3 akar X per 2 Dikurangi 2 per akar X Kita kali akar X per akar X Oke Sehingga jadi berapa? 3 per 2 akar X Dikurang 2 per X akar X Itu coba nya? Gak ada lagi Siapa sih yang ngetik soal? Oke Kita Kasih jawaban F 3 per 2 akar X Dikurang 2 per X akar X Oke Lanjut Soal nomor 8 F X Sambah dengan X pangkat 5 Kurang 2 X kuadrat Kurang 4 per X Tambah 8 Ditanya berapa? F aksen 2 Oke Cari dulu F aksen X nya Tapi Oke Kita ubah dulu bentuknya X pangkat 5 Kurang 2 X kuadrat Kurang 4 per X Kalau kita mau turunkan X nya itu harus di atas letaknya 4 X pangkat Min 1 Tambah 8 Baru kita turunkan F aksen X 5 nya ke depan jadi berapa? 5 X pangkat 4 2 nya ke depan 2 kali 2 Jadi 4 X pangkat 2 Jadi X pangkat 1 Min 1 kali ke depan Min 1 kali min 4 Plus 4 X pangkat min 1 Nanti jadi X pangkat Min 2 Oke Kan dikurangi 1 pangkatnya Min 1 kurang 1 Min 2 Nah Kalau kita mau nyari F aksen 2 Tinggal masukkan angka 2 2 pangkat 4 16 Oke 16 kali 5 Ini gak ada lagi kayaknya 16 dikali 5 berapa? 80 80 Dikurang 4 kali 2 8 Oke Ditambah 4 kali X pangkat min 2 kan sama aja dengan Per X pangkat 2 2 pangkat 2 4 80 kurang 8 72 Tambah 1 Jadi berapa? 73 73 Kayak lagi ngantuk kan Bikin soalnya 73 Maka jawabannya adalah F Oke Lanjut Soal nomor 10 Turunan pertama dari fungsi F X sama dengan 6 X kurang 3 Pangkat 3 Kali 2 X kurang 1 Adalah F aksen X Maka nilai F aksen 1 adalah Nah sekarang kita punya perkalian Kalau kita punya perkalian 2 buah fungsi Cek dulu Memungkinkan gak Kalau ini kita kalikan Mungkin gak Ini kali ini Mungkin aja Tapi ribet Kenapa ribet? Karena ini ada pangkat 3 nya Selesaikan dulu pangkat 3 ini Berboleh kalikan ke sana Oke Jadi gak boleh kalikan dulu Baru pangkat 3 Pangkat lebih duluan daripada kali Nah karena gak memungkinkan untuk dikali Maka Ketika kita punya bentuk Fungsi berupa perkalian 2 buah fungsi lainnya U kali V Maka F aksen X nya Ingat-ingat aturan untuk perkalian U aksen V Ditambah sama U V aksen U aksen artinya turunan U V aksen artinya turunan V Maka kita punya U kali V disini Ini U Ini V U nya sama dengan 6 X kurang 3 Pangkat 3 Dan V nya sama dengan 2 X kurang 1 Nah kita turunkan U nya U aksen Menurunkan Kurung yang ada pangkatnya Ini kita sebut sebagai Aturan rantai Aturan rantai Jadi kalau kita punya fungsi Anggap F X itu sama dengan G X Yang dipangkatkan sama N Persamaan yang ada pangkatnya Maka turunannya Turunkan pangkatnya dulu N nya ke depan N dikali sama G X Pangkatnya kurangnya 1 N kurang 1 Dikali lagi sama G aksen X Turunan dari fungsi yang di dalam kurung Oke Nanti G aksen nya tinggal kali ke depan U aksen Berarti 3 nya ke depan dulu 3 dikali 6 X kurang 3 Pangkat 3 Jadi pangkat 2 Dikali Turunan yang di dalam ini Apa turunan 6 X kurang 3 Kali 6 Berarti 6 kali yang ke depan 18 kali 6 X kurang 3 Pangkat 2 Nah kalau V nya 2 X kurang 1 Nah kalau V aksen nya langsung aja Apa turunan 2 X kurang 1 2 Jadi F aksen X Kan rumusnya U aksen V Tambah U V aksen Apa U aksen? 18 kali 6 X kurang 3 Pangkat 2 Kali V 2 X kurang 1 Tambah U 6 X kurang 3 Pangkat 3 Dikali V aksen Kali 2 Perlu disederhanakan gak? Perlu Kalau saya nanya persamaan ya Tapi karena ditanya F aksen 1 Ya kita gak perlu sederhanakan Kalau mau disederhanakan Kan ini sama-sama ada 6 X kurang 3 Yang paling kecil 6 X kurang 3 nya Pangkat 2 Maka 6 X kurang 3 Pangkat 2 nya bisa kita keluarkan Oke Tapi karena ditanya F aksen 1 Masuk aja Yang ke 1 18 dikali 6 X 1 6 Kurang 3 Berapa 6 kurang 3? 3 Pangkat 2? 9 2 X 1 1 Kurang 1 1 Tambah 6 X 1 6 kurang 3? 3 Pangkat 3? 27 Kali 2 18 x 9 Ayo Berapa 18 x 9? 100 62 Tambah 27 x 2 5 4 Maka dapatnya 216 Maka jawabannya adalah E Oke Sip Oke kita cukupkan Soal-soal berikutnya 11 sampai 20 Kita sambung Pada video yang kedua Oke Jangan lupa tonton video yang kedua Dan maaf bagi yang udah Sebelumnya ngerjain soal Yang udah kak bagikan Kalau seandainya Udah ngerjain Capek-capek Ternyata gak ketemu jawabannya Namanya juga manusia Kak bikin soal Buru-buru Jadi ada beberapa pilihan Yang gak ada jawabannya Oke Kita cukupkan Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa